Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, bersekala mikro mulai. Selasa, tanggal 9 Februari tahun 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi mendagri nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebarannya. Instruksi tersebut ditujukan untuk melaksanakan PPKM mikro dengan melibatkan pihak RTRW dalam pengendalian corona. Instruksi itu dikeluarkan Tito di Jakarta, tanggal 5 Februari tahun 2021. Dan pada saat instruksi menteri ini mulai berlaku instruksi mendagri nomor 2 tahun 2021 tanggal 22 Januari tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran corona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian tertulis pada instruksi mendagri. Instruksi mendagri ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Bupati, Wali Kota Setempat, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati, Wali Kota Setempat, Gubernur Banten dan Bupati, Wali Kota Setempat, Gubernur Yogyakarta dan Bupati, Wali Kota Setempat, Gubernur Jawa Timur dan Bupati, Wali Kota Setempat, Gubernur Bali dan Bupati, Wali Kota. Para kepala daerah tersebut diminta untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat RTRW yang berpotensi menimbulkan penularan corona. Setidaknya ada tiga kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT yang bisa dipertimbangkan dalam PPKM mikro. Tiga kriteria yakni zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus corona di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveillance aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan rutin dan berkala. Kemudian zona kuning dengan kriteria apabila terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Selanjutnya, zona oranya dengan kriteria kalau terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Setelah itu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Sementara untuk zona merah kriterianya jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakukan PPKM tingkat RT yang mencakup. 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. 2. Melakukan isolasi mandiri, terpusat dengan pengawasan ketat. 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang dilibatkan mulai dari RTRW, Kepala Desa, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlin Mas, Bintara Pembina Desa, Babinsa, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babinkam Tipnas, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK, Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu, Pos Yandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya. Terima kasih telah menonton!